Kubu Republik mengecam Presiden Obama yang menurut mereka angkat tangan soal isu ini. Partai Presiden Obama, Partai Demokrat menyerang balik. Bersambungan tax breaks for oil companies, yachts, corporate jets. Kepada isu plafon utang, walaupun masing-masing pihak tetap bersih keras dengan persyaratan mereka masing-masing. Kubu Republik bersih tegas tak akan ada kenaikan plafon utang tanpa amandemen konstitusi bagi penyeimbangan anggaran negara. Sementara Partai Demokrat terus mendorong usulan kenaikan pajak sebesar 400 miliar dolar untuk kurun waktu 10 tahun mendatang. Kementerian Keuangan Amerika memajukan tenggat waktu menjadi 22 Juli dengan target RUU kenaikan plafon utang dapat sampai ke meja Presiden Obama sebelum 2 Agustus. Karena bila tidak, Amerika Serikat akan dinyatakan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya dan tak akan mampu meminjam dari negara-negara lain. Kondisi yang tak hanya akan merugikan Amerika, tapi juga dapat menggoyahkan perbaikan ekonomi global. Untuk TV Wanade Astuti dan Alam Burhanan, VOA.